Lampu, Pak. Mati lampu. Mati lampu, kita bisa zoom ya, Bu? Bisa zoom. Cuman nggak begitu kuat. Ya, dan nggak apa-apa. Bu, sharing dong, Bu, ke kita. Gimana Ibu kemarin bisa closing 200 juta api dalam waktu kurang dari satu bulan ya, Bu? Jadi gini, closingnya itu sebenarnya awal Desember tuh sih sebenarnya udah ada yang suit gitu ya, Pak Ejo. Sekitar 60 juta. Nah, tapi kan itu masih jauh ya di bawah itu karena itu MOC aja nggak nyampe gitu kan. Makanya saya agak, aduh gimana ini gitu kan. Sementara itu tanggal 12 Desember itu saya baru selesai pemeriksaan terakhir di rumah sakit yang nggak bolak-balik rumah sakit gitu loh. Jadi, udah jadi mulai dari setelah tanggal 12 itu baru ngejar kekurangannya yang sih 150 juta. Ya, sebentar, Bu Eva. Sorry, sorry. Mungkin banyaknya belum tahu. Belum banyaknya belum tahu di sini. Bu Eva sakit apa sih, Bu? Boleh nggak itu, Shering? Ya, maksudnya CA, Pak. CA, ya? Ovarium, tapi udah stadium lanjut. Cancer, ovarium, stadium lanjut ya, Bu? Iya. Tapi memang itu ketahuannya memang udah stadiumnya stadium 4 gitu ya. Oh, oke. Jadi, saya obat itu udah mulai dari 2021 Agustus. Oke. Operasi dan lain-lain, terus kemo gitu kan. Tapi memang kan karena udah stadium lanjut itu kemo-nya juga nggak bisa satu step aja. Jadi, udah beberapa kali step gitu ya. Sampai saat sekarang, kemarin sampai akhir November itu 18 kali kemo gitu kan. Dan itu waktunya tuh jedanya nggak lama. Jadi, seminggu, seminggu depan lagi kemo. Jadi, saya cuma punya waktu seminggu aja tuh istirahat di rumah. Besoknya lagi udah kontrol-kontrol lagi gitu. Jadi, memang untuk prospek atau apa tuh udah nggak bisa banget gitu. Oke. Nah, makanya terakhir tuh kan ikut Oga Camp. Ya, di nomor ya, Bu. Walaupun dalam kondisi nggak bisa jalan yang itu ya, artinya nggak bisa ketemu orang karena memang masih dibatasi dengan imun yang rendah gitu ya, Pak Hejo. Jadi, yaudah saya berpikir tuh dengan Camp ini kita, ya saya invest lah Rp600 ribu gitu ya. Untuk apa? Ya, untuk kedepannya. Saya syukur kita ngejarin di Desember sama untuk tahun ini. Karena kan ini prosesnya belum selesai nih, saya pengobatan. Tapi ini karena di Desember kan kemarin hasilnya lumayan. Udah banyak perubahan. Jadi, ini lagi observasi nanti bulan Maret kontrol lagi. Tapi itu pun juga masih harus jaga kondisi. Karena belum 100% pulih, istilahnya gitu. Jadi, yang saya lakukan kan kita tetap aja nih, walaupun sakit kan kita tetap harus berproduksi gitu kan. Betul, betul. Sejujurnya. Demosi, tetap aja demosi ya, Bu? Ya, betul. Nah, itu yang saya pikir gitu kan. Ya, ya, ya. Walaupun di rumah sakit juga, kadang-kadang kalau lagi badan enak ya, udah. Yang bisa dilakukan apa sih selain kita ngirim link sama kita chatting-chatting kan, via WhatsApp gitu ya. Nah, kebetulan kan WhatsApp juga banyak. Dan itu juga saya baru mulai tuh, ya ganti-ganti status itu baru mulai setelah badan agak enak gitu. Nah, itulah jadi, terlepas dari ya teman-teman kita sakit ataupun tidak, tapi saya di sini kan di rumah ini ya, sebagai penanggung jawab utama gitu kan. Artinya, pendaringan juga harus tetap diisi. Kan gitu. Betul. Terlepas dari apapun itu. Jadi, kita harus upayakan. Gimana nih caranya tetap di posisi leader, kan gitu aja. Betul. Jadi, saya nggak muluk-muluk untuk promosi, nggak muluk-muluk ya, dengan kondisi seperti ini. Tapi, insya Allah nanti, ya, mulai tahun ini nih, saya setelah dapat berita apa dari dokter nih, mudah-mudahan udah lebih baik lagi. Mudah-mudahan. Sehat, Bu. Doanya teman-teman. Amin. Doain ya teman-teman ya. Buatmu, Ewa. Sehat, Bu. Makasih. Bisa mulai lagi gitu ya. Karena juga saya mengisi, apa namanya, mirim-mirim WhatsApp itu juga nggak seperti Pak Benyamin tadi nih, saya dengerin nih. Artinya ada waktu-waktu tertentu gitu. Kalau saya mengikuti waktu badan enak gitu. Oh, iya, iya, iya. Jadi, jamnya nggak tentu gitu. Jadi, itu pun saya lakukan dengan sambil selonjoran istilahnya gitu. Jadi, kan duduk kalau kelamaan capek juga gitu ya. Betul, Bu. Nah, akhirnya, selonjoran, saya kirim WhatsApp, saya lihat-lihat status orang gitu kan. Terus. Ya, Bu. Pak sembuh ya, Bu. Ini kan berarti bisa bikin di itu. Pak Hejo, ini direkam nggak, Pak Hejo? Direkam, Bu. Direkam. Oke. Masih kedengeran ya, soalnya ini hujan. Mohon maaf. Nggak apa-apa, Bu. Masih kedengeran, Bu. Masih kedengeran. Masih kedengeran bagus kok, Bu. Iya. Iya. Nah, kayak gitu. Jadi, kalau moodnya enak tuh, biasanya kan saya habis WhatsApp, saya kirim link. Kebanyakan kemarin itu link-nya link perucinta. Perucinta, ya. Tapi perucinta itu kan ada dua ya. Ada yang netra sama ada yang pariah ya, Pak Hejo ya. Jadi, kalau saya lihat orangnya. Kalau dia agak sedikit agamis gitu ya, saya kirim yang sariahnya tuh. Yang apa namanya, ada bacaan tentang sariah gitu loh ya, di link yang salah satunya Pak Hejo itu. Ada juga yang sifatnya tuh perucinta yang biasa, yang 500%, 400%, yang gitu-gitu. Iya, 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 iya. Iya, Bu Meva. Hilang lagi, Bu Meva. Kayaknya sekelek kali hujan. Iya, iya. Sinyal, mati lampu. Iya, Bu Meva. Iya, mati lampu. Hujan gede. Iya, Bu Meva. Iya, jadi gitu ya. Jadi, saya kirim-linknya memang benar-benar yang di Voga. Pekerjaannya juga ini memang benar-benar dari Voga. Karena kondisi karena ketemu orang itu. Dan kebetulan kan kalau Perucinta itu kan closingnya dengan cetak. Cepat. Bisa, nggak salah. Cepat. Kalau PPH itu kan udah nggak ada cekatan nih. Ya, itu ada dibantu sama tim saya untuk ketemu orangnya. Tapi saya udah prospekin, udah jelasin dengan link-link segala macam itu via online. Semuanya. Jadi, pada saat masuk SPAJP, udah saya kecuali ini semuanya. Tinggal tanda tangan, misalnya gitu. Tinggal proses aja. Bu Meva. Lagi berjuang cari posisi. Keren nggak sih teman-teman? Banget, Banget, Banget. Saya merinding loh. Saya merinding loh beneran. Keren banget. Semangatnya luar biasa. Keren banget, luar biasa. Aku suka Tiu, Bu Meva. Saya malu loh beneran. Saya malu. Terpaksa Tunggu, Bu Meva. Saya malu gini teman-teman. Amin, amin. Terima kasih. Ya, Bu Meva. Di tengah keterbatasan Bu Meva, dia tetap bisa beraktifitas. Lah, sementara kita dikasih begitu banyak kesempatan, kita nggak ngapa-ngapain gitu loh. Betul, betul Pak. Itu betul. Jadi, Bu Meva, thank you. Sangat menginspirasi. Thank you. Sangat membuat kita menjadi. Ini, Bu Meva nampar kita sih sebetulnya ya. Tampar kita keras banget ini ya. Tambar pipi, tambar segala macam. Sangat, sangat. Dalam artian yang positif ya. Tentu enak lagi. Benar, dalam artian yang positif. Bu Meva mengingatkan kita bahwa, nggak ada yang nggak mungkin kok di dunia ini. Luar biasa ya, sangat luar biasa. Artinya teman-teman, ayo kita contoh Bu Meva. Dia di tengah terpatasannya. Kalau Pak Ben memiliki segala kelebihan. Dia punya waktu, dia punya kesehatan, dia punya jaringan yang banyak. Bu Meva memiliki kekurangannya. Ya, kalau kita boleh bilang kekurangan, mohon maaf Bu Meva. Tapi saya yakin Bu Meva tidak sedang dalam kekurangan. Saya yakin Bu Meva sekarang lagi penuh dengan, dengan apa namanya, dengan cinta ya. Dengan cinta, dengan berkah oleh keluarganya. Dari Tuhan. Dari Tuhan dan kita semuanya ada di sini. Ya. Kita semuanya mencintai Bu Meva, kita semuanya mendoakan Bu Meva. Yang terbaik buat Bu Meva. Boleh, silakan. Iya, amin. Siap. Terima kasih Bu Meva, penguatannya luar biasa. Iya, benar-benar. Jadi teman-teman, ini kalau saya... Thank you. Saya coba memperjelas tadi yang Bu Meva sampaikan. Karena Bu Meva pernah sharing ke kita dulu pada saat VIP member. Beliau cerita bahwa, pertama dia kepo dulu. Kepo dulu status WA dari... Otomatis kalau status WA, pasti dia udah nyimpen konteknya kan. Kemudian dia kepo statusnya. Kemudian dia capri-capri, komentarin status. Citat sini itu, ini itu. Kemudian minta diajak telepon. Aku telepon lah ya, aku ngetiknya agak susah gitu ya. Kalau nggak salah Bu Meva ya. Benar-benar Bu Meva telepon, ngobrol. Begitu dengar nada suaranya happy, ceria. Kemudian dia langsung prospek. Prospek yang paling mudah adalah dengan membagikan link. Link yang sudah ada, sudah saya siapin di Voga Passport, sudah ada di Voga Camp, dan juga ada di VIP member. Nah, yang Bu Meva bagikan adalah link-link, karena beliau keterpatutnya adalah tidak bisa bertemu langsung dengan prospek, maka yang bisa dilakukan dengan cekatan. Percinta. Mosri dengan Percinta. So, dia hanya konsentrasi membagikan link-link Percinta. Di Voga VIP member, itu sudah saya siapin banyak sekali materi yang Percinta, baik soft selling, baik hard selling, maupun edukasi, yang buntut-buntutnya ke Percinta. Itu banyak banget. Saya mengonsen di sana. Setelah itu, dia membagikan, ya Alhamdulillah ya, puji Tuhan, akhirnya Bu Meva bisa closing, totalnya 200 juta api di bulan Desember itu, 150 juta api isut, yang 50 juta pending, mungkin baru isut di bulan Januari. Tapi itu sudah sangat mengamankan pasisinya Bu Meva, pasis Bu Meva sebagai seorang leader. Tapi bukan itu, kalau menurut saya. Bukan itu. Kemenangannya adalah Bu Meva berhasil mengalahkan keterbatasannya dia. Itu yang menurut saya kemenangan sesungguhnya. Kalau masalah berhasil mengalahkan MOC dan isut, itu adalah bonus. Tetapi kemenangan dia sesungguhnya, dia berhasil mengalahkan keterbatasan yang dia miliki pada saat itu. Gitu ya, teman-teman ya. Thank you Bu Meva atas serinya, luar biasa. Luar biasa banget. Sudah menginspirasi kita, menampar kita. Saya malu dengan Bu Meva di tengah berlimpahnya yang, kesempatan yang saya lakukan, ternyata saya tidak melakukan seperti yang Bu Meva lakukan. Semoga ini menjadi motivasi buat kita semuanya, ya teman-teman ya. Semoga ini bisa membuat kita, jadi kita bisa melakukan yang terbaik. Keluarga kita dan semua orang yang mencintai kita dan menunggu kita sukses. Orang tua kita, anak-anak kita, pasangan kita, mereka semuanya menunggu kita sukses. Tentunya di tengah-tengah mereka menunggu, mereka mendoakan kita untuk terus selalu beraktifitas. Nah, kita yang didoain, beraktifitas atau tidak? Jadi jangan sampai berhenti untuk dia beraktifitas ya. Oke. Oke, thank you Bu Meva. Terima kasih banyak. Oke, yuk ada yang mau. Makasih juga Pak Hejo. Ya, sama-sama. Makasih Bu Hejo untuk sharing-nya. Pasang semangat ya Bu Meva. Yes. Bukitnya pasti terjadi. Amin, amin. Amin, amin. Kemarin yang mau sharing siapa lagi ya? Bu Citra ya? Bu Citra ada nggak sih Bu Citra? Nggak ada ya? Bu Arni, Bu Arni cerita dong yang kemarin closing siapa tuh? Sinta atau siapa yang closing pakai Boga yang apa tuh? PSS ya? Yang orang asing atau gimana? Oh, itu Sinta Pak. Ada nggak Sinta di sini? Ada, ada. Sinta. Sharing dong Sint. Halo Sinta. Bisa. Gila. Nih, pakai punya wajah. Halo. Ayo, tahu jawab. Ayo, tahu jawab. Sebenarnya kalau ini pin dua-duanya takut nge-blink Pak Hejo. Jadi dibuat aja ya. Siap. Ayo Sinta, sharing scene. Buat kita-kita semangat. Kalau yang WNA ini kan kebetulan kan saya kan ada di dua-duanya ada aktifin leads yang pertama sama yang kedua. Lo dapat dari lead ya? Dari leads. Nah, ini sharing juga nih. Ternyata ada lead. Bisa juga nih teman-teman. Silahkan. Terus kan apa namanya masuk ada lagi kan ada dari banyak leads yang kebetulan tak kapan kan sama saya awalnya mengirinya ibu karena kan Sunny itu kan bisa cewek, bisa cowok ya. Pak Hejo ya. Siapa gitu. Terus dia bilang maaf saya laki-laki. Oh iya, maaf. Maaf gitu. Terus dia apa bilang kalau dari iklan tersebut Bapak mengklik iklan tentang perlindungan jiwa. Saya tanya kenapa boleh tahu dong Pak kenapa memilih ini gitu. Terus dia bilang ngomongnya campur-campur Pak Hejo. Dia kan orang WNA India tapi udah lama di sini udah lama di Indonesia kan. Dia bilang saya I need life insurance pokoknya kalau kita bahasa Indonesia kan saya butuh asuransi jiwa. Kira-kira di protensi yang bagus apa ya gitu. Yang worth it. Nah kebetulan langsung lah saya share percinta pakai link yang Pak Hejo punya. Halo? Ya ya ya. Ya saya apa saya share pakai link percinta dari yang Pak Hejo punya. Itu sama dia di translate lagi ke bahasa Inggris. Oh gitu. Karena dia itu bisa bahasa Indonesia tapi enggak bukannya lancar gitu loh. Ya ya ya. Jadi kita ngomongnya lucu ya dia ngomong bahasa Inggrisnya Indonesia patah-patah saya ngomong bahasa Inggris juga patah-patah tapi untungnya saling dia minta maaf dulu lah kalau bahasa Inggris kan enggak terlalu lancar gitu loh. Ya ya ya. Terus dia discuss lama sih karena kan waktu prosesnya kan karena dia lagi tidak di Indonesia kan kalau kita cekatan kan orang nasabah harus di Indonesia kan. Betul. Harus di Indonesia. Betul. Itu kita cekatan sebulan setengah karena dia bilang saya di Indonesia itu dua bulan lagi aduh berdoa aja lah gitu loh. Istilah deg-degan juga kan. Ya ya. Ya udah kita keep in touch dia kita video call terus saya jelasin gambarannya dan dia juga paham dan kebetulan kan dibantu sama istrinya istrinya juga oke welcome juga. Surprisingly-nya itu waktu dia sampai di Indo dia tanya ke saya waktu lagi meeting pagi mbak Sinta saya udah di Indonesia kapan bisa tanda tangan SP AJ-nya. Bayangin itu sinyal out-out-outan bukan out-outan sih sinyal kan lagi naik turun gitu. Prosesinya lumayan bikin keringat dingin ya karena sinyal itu terus Sir kadang manggil Sir kadang manggil Bapak maaf ya kalau ngirim-ngirimnya gak lama gitu. Oh ya gak apa-apa saya tunggu gitu loh. Proses-proses ya proses sih ya ada sih kena medikal tapi gak gak terlalu gimana Alhamdulillah Isyut Agustus akhir tanggal 2 Isyut ya akhirnya ya iya yes yes jadi itu doang kendala bahasa tapi dia minta maaf maaf ya Bahasa Indonesia saya juga minta maaf oke harusnya kamu juga minta maaf maaf Pak Bahasa Inggrisnya juga jelek saling minta maaf padanya lebaran kali itu jadi dapet dari leads ya Sinta ya dapet dari leads kemudian di follow up untuk penjelasannya pake Voga ya pake Voga cuman gitu Hejo untuk Pak Edi kan WNA kan gak gak bisa paling tradisional gitu loh cuman bisa penerima manfaat hanya penerima manfaat aja gitu yaudah tapi intinya intinya berarti artinya Voga bisa dikawinkan dengan leads gitu loh teman-teman iya bagi Anda yang suka mendapatkan leads itu bisa banget di follow up dengan fungan Voga karena Voga itu sebetulnya menggantikan peran Anda pada saat menjelaskan sebetulnya menggantikan peran Anda pada saat menjelaskan tentang produk menjelaskan tentang manfaat dan menjelaskan tentang premi sebetulnya itu kalau fungsi yang lain tetap harus di tangan Anda closing segala macam Anda harus harus turun tangan diri harus gunakan proof force gak bisa dengan cara yang lain gitu kan tapi paling tidak Voga mengambil sedikit peran Anda pada saat prospecting pada saat menjelaskan ini itu ini itu yang mungkin bagi sebagian orang akan sulit dijelaskan melalui tulisan Anda ngomong saya yakin bisa saya yakin 96 orang yang ada di sini pasti bisa ngomong tentang proof dengan baik tapi untuk menjelaskan dalam bentuk tulisan kadang-kadang kita suka kagok ya karena kan kita tidak memiliki kebiasaan menulis kita lebih banyak dibiasakan membaca dan berbicara tapi tidak menulis itu bukan kebudayaan orang Indonesia nah itu kadang-kadang suka sulit menjelaskan menjelaskan pokoknya posisinya di situ membantu Anda menjelaskan tentang segala hal tentang aktivitas Anda sebagai seorang tenaga pemasar prudensial yang profesional itu saja posisinya oke thank you Bu Meva thank you Sinta Bu Arni dan teman-teman semuanya sharing kita hari ini semoga ini bisa menguatkan kita kembali tujuan kita di prudensial apa kita wujudkan di tahun ini waktu masih sangat panjang sampai dengan Desember 2023 ini kita pasti bisa mencapai pembian kita kita pasti bisa meraih goal kita untuk kita bisa sama-sama membuat orang di sekitar kita yang menunggu kita bahagia untuk bisa mendapatkan kebahagiaannya di tahun ini ya itu yang kita kerja sama-sama yuk kita belajar dari Bu Meva kita belajar dari Sinta kita belajar dari Pak Ben yang berhasil mewujudkan ya closingnya dia dengan bantuan Voga ayo teman-teman yang sekarang masih membernya reguler upgrade jadi VIP member biar Anda bisa lebih optimal lagi melakukan aktivitas Anda bagi yang belum jadi member segera hubungi Voga Admin untuk menjadi member Voga Digital oh iya bagi yang belum tahu nomor handphone-nya Voga Admin di bawah akan saya kasih nomor handphone-nya Voga Admin ya silahkan Anda hubungi Voga Admin nanti dia akan dibantu dan akan dipandu bagaimana cara menjadi member Voga Digital mungkin itu aja dari saya terima kasih banyak sudah jam 11 thank you terima kasih banyak bagi yang mau belajar tentang tim reviewer dan quick reviewer stay di sini bagi yang akan beraktifitas lain silahkan terima kasih banyak salam buat keluarga sehat selalu ya sukses see you at the top teman-teman selamat pagi pagi lanjut ya bye